Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih Orang baik Bukan tonton Usah wangan Jantungku Dan marah Gak punya seni Sepiro kesungguhanku Aku siap Demi cinta apapun Gantung korbankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Dimanapun kalian berada ya Ketemu sama mas dari kesempatan hari ini Ini video akan ditayangkan Di tanggal 22 Februari 2023 Ya teman-teman ya Karena satu dan lain hal Di tanggal 22 Februari Nanti akan ada video yang tayangnya Tidak secara live ya teman-teman Oke Shootingnya setelah live Setelah bikin cover lagu Keren gak sih Mas Tulus tuh produktif banget loh orang Selamat pagi Siang sore dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Dari Sabang sampai Marokai Dalam dan juga luar negeri Pokoknya untuk semuanya Salam kangen Salam rindu Salam cinta Dan juga salam segala-galanya Ya salam terbaik Pokoknya untuk anda semua ya Diucapkan salam kenal Untuk yang baru pertama kali nonton video ini Dan juga untuk yang sudah sering Bulak balik ke sini Mas Tulus Afkan lagi Selamat datang Jangan lupa supportnya Dengan dipencet tombol like Kemudian di share ke media sosial Yang kalian punya Lalu Mas Tulus juga minta sedekah Dengan ikhlas dari kalian Dengan cara tidak Meski pikiran yang pendek Kalau yang panjang Boleh di skip Atau Jendengan yang memperbagi rezeki Dengan Mas Tulus Pengen nyawar Atau memberikan gift Bisa dimanfaatkan fitur Super thanks yang ada di Youtube Yang ada di tombol sebelah sini ya Oke Terima kasih banyak orang baik Pokoknya yang sakit Semoga cepat sembuh Yang punya masalah Semoga cepat selesai Yang punya hutang juga Semoga segera Allah Berikan jalan keluar terbaik Sehingga cepat lunas hutangnya Amin Yang rezekinya lagi seret juga Semoga dilancarkan lagi Jangan lupa untuk selalu semangat Dan juga selalu bersyukur Atas apa yang Tuhan berikan saat ini ya Amin Selalu semangat pokoknya Untuk semuanya Walaupun tidak ketemu sama Mas Secara live ya Setidaknya Mas Tulus masih terus hadir Buat kalian ya Mau bahas apa Mas Tulus Hari ini tuh banyak banget Teman-teman yang ngasih saran Terkait dengan membahas Angka 22 di bulan Februari ini Siapa tahu ada intuisi baik Atau ada pesan baik Yang bisa kita pelajari Yang bisa disampaikan ke teman-teman Yang lagi nonton Terus bisa memperbaiki Dalam tanda kutip Sesuatu menjadi lebih baik ya Nah Mas Tulus pengen bahas itu Nah teman-teman yang lagi nonton video ini Aku masih ingatkan lagi Bahwa di akhir bulan Februari ini Kita masih akan menggelar Yang namanya nasib box ya Teman-teman masih ditunggu partisipasinya Terakhir kita cek Sudah di nominal 4,7 Masih sekitar kurang 1,6 lagi Teman-teman yang masih ingin membantu Kegiatan baik kita Silahkan klik kolom deskripsi sekarang Transfernya minimal 12 ribu rupiah Maksimalnya unlimited Dan teman-teman yang mau Transfer ke rekening Misalnya aku gak punya BRI Mas Tulus Adanya BCA boleh minta tolong dulu? Boleh ya Ya Allah mudah-mudahan Bulan ini kita masih bisa sedekah ya teman-teman Mudah-mudahan kita masih bisa menyalurkan Nasi box yang seperti yang diharapkan Teman-teman semua Biar selalu ada Amin Semoga Allah kirimkan hamba-hamba Allah yang baik Untuk mencukupkan sedekah kita Di bulan Februari Biar di Jumat Akhir bulan Februari Kita masih bisa sedekah nasib box lagi Amin Ya Allah ya Ayo Ayo dibantu kegiatan baik kita 1,6 itu kalau satu yang nonton Ini ada ribuan ya Ada ribuan atau misalnya seribu orang yang nonton Kalau satu ngasih duit 6.000 rupiah Atau anggaplah 12.000 rupiah Kita hanya butuh sekitar 500 orang yang bantu Ya Jadi teman-teman yang nonton Aku yakin dan percaya Allah akan gerakan hati jaringan Buat mencukupkan gitu Amin Ya Allah ya Dan teman-teman yang pesaminya abidara Silahkan langsung konfirmasi ke nomor WhatsApp Yang di 0857 Sekian-sekian di deskripsi Jangan lupa langsung sebutkan nama Dan juga nomor HP Kemudian alamat lengkapnya Seperti Poco The Post Kemudian RT RW dan sebagainya Langsung untuk The Point saja Mas Tulu Saya pesaminya abidara Jumlahnya 3 Kirim ke alamat ini Atau senama ini Nomor HPnya ini Ya Oke Terima kasih banyak orang baik Tanpa terkecual yang sudah bantu sedekah nasiboks Mudah-mudahan lalu cukupkan lagi Amin Yang sudah terima kasih Yang belum ayo dibantu Semoga Allah tukar dengan kesehatan Selalu buat jendengan Amin Allah tukar sedekahnya jendengan Dengan rezeki lebih melimpah lagi Amin Allah tukar dengan imudahkan segala urusan baiknya Amin Ya Allah Dan Mas Tulus doakan Jendengan yang bersedekah ke Mas Tulus Baik untuk nasiboks Baik yang sudah nyawer-nyawer Semoga untuk seahajat baiknya Segera Allah kabul Amin Ya Allah Jangan lupa selalu semangat pastinya Untuk apapun itu Kenapa Mas Tulus buat live Kenapa sih Mas Tulus gak dibuat live aja Kenapa sih taping ya Karena ada satu dan lain hal Mas Tulus sudah pakai baju ini loh Soalnya Sudah tahu ya Mau kemana Oke Sudah pasti sudah mau jalan Sudah ada kegiatan lagi Jadi besok biar videonya aman Di tanggal 22 videonya aman Teman-teman juga masih bisa nonton gantengnya Mas Tulus ini ya Buat nakut-nakutin tikus Teman-teman masih bisa menunggu Dan masih bisa bersama Mas Tulus buat bareng-bareng ya Jangan lupa katakan Alhamdulillah disertai dengan Innalillah ya Semangat untuk siapapun kalian Semoga semua makhluk berbahagia Dan jangan lupa untuk jadi berkat buat sesama Oke Aku jadi berkat buat jenengan Jenengan jadi berkat buat aku Kita semua saling memberkati satu sama lain Jangan lupa semangat ya Bahas tanggal 22 Februari 2022 Banyak banget teman-teman Oh iya sih Aku ada voice note Dari Hamba Allah Yang suka menyalurkan Al-Quran Dari apa Teman-teman dulu masih ingat ya Jadi Mas Tulus itu ternyata punya stok Al-Quran Hanya tinggal 12 buah teman-teman Hanya tinggal 12 Al-Quran Dan belionya itu Di salah satu musola yang ada di Garut Sedang membutuhkan Al-Quran Mukena dan juga sajadah Bukti voice note-nya ya Sampai tahu teman-teman ada yang bantu Siapa tahu Bukan satu kewajiban Kalau ada yang bantu Al-Quran Juga tidak juga tidak apa-apa Nih suaranya aku masukin ke sini ya Dek di Garut Lagi membutuhkan Al-Quran Sejadah Mukena Ya mudah-mudahan aja bisa dibantu ya Kalau ada tolong di info Thanks ya Sekali lagi coba ya Dek di Garut Lagi membutuhkan Al-Quran Sejadah Mukena Ya mudah-mudahan aja bisa dibantu ya Kalau ada tolong di info Thanks ya Oke Namanya Bang Cie ya teman-teman Jadi Bang Cie ini salah satu pimpinan musik Dimana aku sering nyanyi sama beliau Dan beliau itu Keluarga besarnya ada di Garut Dan memang ada beberapa Ya beberapa kali memang pesan Mukena Dulu pernah pesan Mukena Kalau ada yang mau sedekat dibantu ya Bik Kalau misalnya gak ada juga gak apa-apa Ya jadi teman-teman Aku sengaja putar Siapa tahu Aku jadi jalan sedekahnya Bang Cie Lewat teman-teman Dari teman-teman Dan aku jadi penyalurnya Kalau teman-teman mau membantu Silahkan langsung DM Mas Tulus ya Di Biktulus underscore official Atau yang sudah punya Whatsappnya Mas Tulus Mas Tulus Saya punya rejeki Saya pengen bantu Kalau tidak salah pada waktu itu Mukena itu di 100 ribu Al-Quran di 50 ribu Kalau tidak salah ya Nanti kita revisi lagi Nah teman-teman yang mau bantu silahkan Membantu satu Gak apa-apa Bantu dua Gak apa-apa Tapi kalau memang mau dikirim Kalau bisa sekaligus banyak ya Dibutuhkan sebanyak-banyaknya Ya tidak ada batasan Teman-teman yang mau bantu silahkan DM Mas Tulus langsung Barakallah Semoga kita jadi jalan rejeki Buat menjadi apa ya Mencari keberkahan buat kita Sampai di akhirat nanti ya Amin ya Allah Oke 2202-2023 Banyak banget orang-orang yang bilang Kemarin ada Whatsapp Mas Tulus saya pengen nikah di tanggal 22 Bagus kah untuk menikah Atau bagus kah untuk memulai sesuatu Yang berhubungan dengan Dalam tanda kutip Hubungan antara manusia Untuk menjajaki dunia baru Atau kehidupan baru Buat saya itu sesuatu yang sangat baik 2202-2023 Teman-teman Kalau dalam segi percintaan Angka ini juga melambangkan sesuatu yang Lebih harmonis Lebih dekat Lebih dingin Lebih adem Jadi Akan lebih ayem Akan lebih Apa namanya Akan sedikit banget konflik Bukan tidak ada Tapi Dalam dunia percintaan Buat teman-teman yang sudah Khususnya buat yang belum dekat Atau sedang dalam posisi PDKT Sebetulnya momen yang baik Sekali teman-teman Karena ini akan sering bareng Akan sering berkumpul Jadi momen yang kuat Bagi teman-teman yang mungkin Saat ini sedang dalam posisi pendekatan PDKT dengan seseorang Sedang mempersiapkan segala sesuatu Untuk Dalam tanda kutipnya Ingin mengarah ke serius Ini juga sangat Momen yang sangat baik bagi saya Atau menurut saya Adalah momen yang pas Buat teman-teman yang mau Menjajaki sesuatu yang baru Mau nikah Mau Apa namanya Mau Nembak pacarnya Mau ngajak pacaran Atau sudah Mau serius Intinya disitu Ini hari yang bagus ya Tanggal yang baik Tanggal 22 ini Diawali dengan tanggal 22 Kemudian intusinya Dari bulan Apa namanya Di bulan basah Di bulan ini Tanggal 22 24 26 28 Itu tanggal yang bagus Jadi manfaatkan ya teman-teman ya Manfaatkan sesuatu yang baik Dari segi percintaan Bagi teman-teman yang dalam Dalam menjalin hubungan Aku kategorikan Kan bukan hanya pacaran ya teman-teman Tapi Kalau masih pacaran Buat aku itu bukan pasangan Bukan pasangan yang sudah resmi Tetapi yang saya maksudkan disini adalah Sesuatu yang sudah resmi Justru ini akan menjadi satu hal Ya Khususnya teman-teman Khususnya kalian yang punya tanggal lahir Juga genap Ya Tanggal lahir genap Terus kalian itu sudah menikah Secara resmi Bukan pacaran ya Sudah menikah secara resmi Sudah jadi suami istri Akan cenderung lebih besar konfliknya Akan cenderung lebih ada konflik Jadi harus hati-hati Tingkatkan kewaspadaannya ya Sedangkan bagi yang Masih pacaran Atau belum serius Ini justru akan jadi harmonis-harmonisnya Mereka akan mudah untuk Untuk apa Menyatukan pemikiran Kemudian lebih mudah untuk Apa namanya Mempersiapkan diri Misalnya Ayo serius Dia akan-akan kekeh dengan Dengan niatnya Keseriusannya akan-akan bisa diukur Dengan apa yang saat ini Sedang kita lihat sama-sama Itu dari segi teman-teman yang sudah Atau yang belum menikah Dibalik angka Genap Di bulan ini Atau Di Di Bulan-bulan Atau di tanggal-tanggal genap Di bulan Februari ya teman-teman Jadi teman-teman bisa cenderung Lebih mengalami Apa namanya Konflik buat teman-teman yang sudah menikah Tapi lahirnya di tanggal genap Sekali lagi untuk yang sudah menikah Tapi kalau belum Misalnya cuma pacaran Baling konflik-konflik kecil Tapi kalau yang sudah Apa namanya Sudah rumah tangga Memang sudah ada konflik complicated Yang sering banget berantem Ini juga sangat jadi momen Karena kita akan sering ketemu Ya Dua-dua ini melambahkan sesuatu yang bersama Sesuatu yang bersatu Dan akan sering ketemu Kalau sering ketemu Atau sering bareng Kalau memang sudah ada Konflik sebelumnya Ini akan menjadi momen Lebih parah lagi Apa berantemnya Jadi Ya tadi mudah-mudahan sih Enggak ya Teman-teman yang tanggal lahir ganjil Masih netral Ya Yang ada komponen akan ganjilnya Ini masih sangat netral sekali Tidak ada konflik apapun Kalau Kalau misalnya Yang jendengan tidak punya sifat posesif Tapi teman-teman yang posesif Mau ganjil Mau genap Ini teman-teman akan cenderung Lebih ke Apa namanya Kecemburuannya akan lebih tinggi Karena bulan ini Atau tanggal 22 ini Momen kebersamaan teman-teman Momen dekatnya manusia Dengan manusia Bisa jadi pertemanan Mereka akan lebih suka nongkrong Mereka akan lebih suka Untuk bersilaturahmi Dengan satu dengan lainnya Nah Bagi yang cemburuan Mungkin akan berperasangka Yang tidak-tidak Akan berpikir yang enggak-enggak Karena kondisinya adalah Oh aku begini-begini-begini Teman-teman suamiku Kesana-kesana Padahal Bukan sesuatu yang pasti Bukan sesuatu yang buruk Nah ini beberapa hal Yang harus kita pelajari Di sini Saya enggak Saya enggak mengiakan Sebetulnya Apa yang Yang aku sampaikan Ini hanya sebatas Membaca angka memang Tetapi Konflik ini bisa muncul Lebih kuat Bagi teman-teman Yang punya tanggal lahir genap Ya Teman-teman yang punya tanggal lahir genap Di akhir Februari Harus lebih bisa mengontrol dirinya Kalau emang lagi Konflik sama suami atau istri Lebih baik Keep dulu Kalau sudah enak Posisinya baru ngomong Jadi jangan Cara menyelesaikan masalah Buat teman-teman sudah menikah Kalau misalnya sedang ada konflik Khususnya buat tanggal genap Kalau misalnya sedang ada masalah Cari momen yang pas dulu Ya Jangan hari itu berantem Jadi gini Tipikal tanggal genap Di akhir Februari itu Adalah tipikal orang yang tidak suka Ditegor saat itu juga Ya teman-teman Jadi misalnya kita ketahuan Kita ketahuan Suami kita whatsappan sama perempuan Atau Istri kita whatsappan sama cowok Jadi jangan hari itu juga Apalagi pas dia posisi Lagi lelah Atau dia lagi capek Atau dia lagi stres Jangan sekali-kali Ini akan sangat fatal ya teman-teman Tanggal ini tuh basah Nah Basahnya ini bisa melambangkan Sesuatu yang akan dimulai Tapi juga bisa sangat mudah Memplesetkan Atau menggelincirkan Sesuatu yang akan Berakhir Jadi ini juga luar biasa Berbahaya Khususnya buat teman-teman Di tanggal genap ya Tanggal ganjil memang Ada potensinya Tapi tidak terlalu banyak Tetapi bukan berarti Tidak ada ya Jadi harus jaga juga Oke Teman-teman yang mau nikah Yang mau ngelamar Yang mau kejenjang serius Ini tanggal yang baik Buat kalian ya Tetapi sayangnya Memang tadi ada proses tergelincirnya Jadi mungkin teman-teman yang Punya tanggal lahir genap Atau tanggal lahir ganjil Yang ada genapnya Misalnya 12 14 16 18 Ini teman-teman Akan cenderung Maaf istilahnya tuh Kayak cintanya Ditolak sama keluarga Jadi ada beberapa orang Yang akan menolak itu Entah temannya Teman akrabnya Entah keluarganya Atau keluarga pihak laki-laki Tidak setuju Pihak perempuannya Tidak Misalnya Ini beberapa hal Yang bisa saja Jadi momen Kalau menjadi penolakan Teman-teman yang punya Tanggal lahir Pengulangan Sorry Teman-teman yang punya Tanggal lahir ganjil Dan juga Ada ganjil genapnya Ya ini ada Ada kemungkinan Kalau kalian tuh Akan ditolak Dari segi A Dengan dari segi B Tapi jangan mundur ya Harus kuat lagi Harus kasih keyakinan Ke mereka bahwa Bismillah kok saya bisa Oke Ujiannya lebih tinggi Ujiannya lebih besar Walaupun memang Ini tanggal yang memang Lebih akrab Lebih rapat gitu loh Teman-teman Tapi buat teman-teman yang Punya sifat posesif Atau mungkin Terlalu cemburuan Ini juga gak pas sih Ini gak baik Buat kalian yang suka cemburuan Ya Kurang tepat Karena akan menjadi momen Dimana kalian akan lebih Merasa cemburu Karena friendly Dari pasangan kalian Itu dari Dunia percintaan ya Teman-teman Dari segi keuangan Ini sangat baik sekali Saudara-saudaraku Kalian yang punya Tanggal lahir ganjil Mau tanggal lahir genap Ya Tapi lebih hoki Buat teman-teman Yang punya tanggal lahir ganjil semua Ya Lebih hoki Tanggalnya ganjil Tahunnya ganjil Terus bulannya ganjil Ini akan lebih hoki Daripada yang lain Kemudian tanggal lahir genap semua Ini juga ada tingkat kehokiannya Lumayan di tengah Kemudian Untuk yang biasa saja Tidak terlalu hoki Tidak terlalu ini Kalian yang punya tanggal lahir Ganjil Sorry Ganjil tapi bercampur dengan genap Ini akan menjadi momen jenengan agak lebih boros Ya Agak kurang menjaga keuangannya Tetapi sekali lagi Momen terkuat Buat teman-teman membuka usaha ini Masuk ke semua kalangan Tidak semua Tidak ganjil Tidak genap Tapi genap lebih bagus ya Kalau yang memulai usaha ini Sangat bagus sekali Khususnya usaha yang berhubungan dengan Sesuatu yang asalnya dari tanah Dari Yang bisa di confirm dari air teman-teman Misalnya kayak Bisa lari ke waterboom Ya usaha kolam renang misalnya Terus perkebunan yang masih membutuhkan air Kemudian jualan makanan yang berbau dengan Kayak kopi Apa tuh? Kofi-kofi kekinian Ya minuman kekinian Kemudian cafe Yang ada minumannya disitu Ini juga sangat Sangat bagus teman-teman Yang ada komponen airnya Itu juga bagus Jual makanan Jual sayuran Itu masih bagus Tapi lebih bagus lagi Teman-teman yang punya jualan Atau yang sudah memulai usaha Ya kalau memang jualan makanan Atau jajaran Setidaknya ada minumannya di sampingnya Ya Ada bareng dengan minuman Dan yang dominan dipasarkan adalah minumannya Ini akan menjadi momen yang baik Buat teman-teman yang ingin punya niat usaha untuk itu Ya Yang ingin memulai usahanya Untuk yang berhubungan dengan minuman Ini akan cenderung lebih Best atau lebih hoki daripada yang lain Oke Kemudian dari segi usaha Masih Mas Tulus ingatkan lagi Investasi masih harus hati-hati Keuangan ini Betul-betul harus uang yang memang Betul-betul uang sisa Atau uang untung Jadi kalau misalnya Jangan nekat lagi Ini modal sudah ngumpul semua Untungnya adanya cuma sedikit Kita ambil modalnya setengah Buat tambahin keuntung Terus kita investasikan Mas Tulus belum ngasih saran soal kayak gitu Jadi mendingan sekarang Kalau memang ada untung Dan itu betul-betul Uang bebas Atau uang yang tidak ada perhitungannya Atau uang yang tidak terpakai Kalau mau investasi Beli emas Beli sesuatu Atau nabung segala macam Itu sangat berpotensi Tapi teman-teman Yang punya tanggal lahir genap semua Atau ganjil semua Di bulan ini Di akhir bulan Februari Memiliki tingkat kehokian yang cukup tinggi Jadi kalau misalnya Lagi dapatnya banyak Kalau bisa nabungnya banyak Tapi jangan ganggu modal Maksudnya Mas Tulus gitu ya Misalnya jenengah lagi dapatnya banyak nih sekarang Dalam arti aku akhir bulan dapatnya banyak Mas Tulus Nah untuk yang ditabung Atau yang diinvestasikan Itu minimal harus sesuai dengan yang Sudah kita mau Tetapi jangan ngurangi modal Kamu akan memiliki potensi Mendapatkan untungnya lebih besar Untung dari modalmu tadi akan lebih besar Tetapi ini akan cenderung Akan stuck Posisi modalnya itu Untungnya akan lebih besar Tapi untungnya akan lebih besar Jadi Kalau yang genap semua Atau ganjil semua Ini best Ya Waktunya kalian nabung Hoki yang jendengan akan lebih baik Nabungnya akan lebih besar Untungnya akan lebih besar Tapi sekali lagi Sama dengan yang ganjil tadi Teman-teman tidak boleh Mengusik yang namanya modal Yang sudah pas Jadi Jangan sekali-kali Kita ambil 10 juta dulu deh Buat larikan ketabungan Jangan Ya Posisikan dulu posisinya Setelah dia posisinya sudah pas Kemudian untungnya besar tadi Nah jadi Komponennya lebih besar adalah Kalian yang tanggal lahirnya Genap semua Ganjil semua Ini sangat potensial Buat yang mau nabung Tetapi diukur dulu Jangan Yang biasanya buat modal Kita nekat diambil Buat beli sesuatu yang tidak pasti Atau investasi Dan juga beli barang-barang yang tidak penting Ini Ini harus kalian pikirkan Itu yang utama Ya teman-teman ya Kemudian dari segi keuangan lagi Mas Tulus tambahkan Kita Karena bulan Atau tanggal-tanggal Di akhir bulan ini Adalah tanggal-tanggal yang basah Kita akan lebih memiliki Rasa kasihan Ya Kita akan memiliki Rasa belas kasih Yang lebih kuat Daripada sebelumnya Jadi kita akan mudah Terkecoh teman-teman Teman-teman yang Betul-betul membutuhkan Dengan yang cuma butuh Atau dengan yang memanfaatkan Itu di akhir bulan Akan sangat susah Dibedakan Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau ngelibatin Perpinjaman uang Atau mau minjemin modal Minjemin uang Mau ngasih pinjam Sama teman atau saudara Kita harus betul-betul Cari tahu dulu Karena jiwa kita Atau sebagian besar Teman-teman Ini Lebih cenderung Ke teman-teman Yang punya tanggal lahir genap Tanggal lahir genap Cenderung Lebih Lebih halus hatinya Lebih kuat kemauannya Jadi kemauan untuk memberinya Lebih kuat Jadi kita akan mudah tertipu Dengan teman-teman Yang hanya memanfaatkan Ya mudah-mudahan Memang tidak ada salahnya Ketika kita membantu Ya tujuannya baik Allah pasti tahu Itu pahalanya buat kita Tapi kalau lebih tepat Kan itu lebih baik Oke Maksudnya masih terus begitu Jadi kita harus bisa mengontrol Rasa kasihan kita Dengan alasan apapun Misalnya ada orang yang Teman kita lagi kesusahan Kita betul-betul cari tahu dulu Betul susah gak dia nih Apa cuma manfaatin doang Ternyata buat judi ya Buat psikon tropika Atau buat minum Dan juga buat sesuatu yang gak baik Jadi ada beberapa komponen Atau energi Yang menurut saya Mungkin saja Ini akan menjadi momen Jendengan mengalami kerugian Hanya gara-gara faktor kasihan tadi Kita akan memiliki Faktor rasa kasihan lebih kuat Untuk teman-teman Yang punya tanggal lahir genap Lebih waspada ya Akan lebih kasihan Sama orang Dan jendengan akan ada potensi Lebih mudah tertipu Itu yang saya lihat Untuk teman-teman Yang punya tanggal lahir Genap Dan ini bisa potensi Ke beberapa orang Termasuk teman-teman yang Tanggal lahirnya genap Tapi tanggal bulannya ganjil Tapi tahunnya genap Misalnya Jadi ada beberapa komponen Kalau misalnya tanggal lahir genap Ada ganjilnya Lebih cenderung ke semuanya Tetapi lebih kuat Akan menyerang teman-teman Yang punya tanggal lahir genap Tapi ini tidak berpotensi Nyebut yang genap doang Tapi berpotensi juga Terjadi ke semuanya Tapi lebih kuat Presentasenya lebih ke yang tanggal lahir genap Jendengan akan mudah tertipu Harus hati-hati Jadi pemikiran soal keuangan itu Kayak kita tuh akan mudah digosok sama orang gitu loh Kita akan ngasih apa yang kita mau Kita akan kasih ketika Kita kasihan sama orang itu Kita kasih Padahal Belum tentu itu benar Karena ya ada potensi penipuan disini Di angka Akhir bulan ini ada potensi penipuan Dari segi keuangan ya teman-teman Percintaan keuangan sudah Dari segi kesehatan Yes masih berhubungan dengan air Ini harus kita waspadai teman-teman Muntaber Apa namanya DPD Kemudian juga untuk Adek Suaranya kedengeran Muntaber Kemudian DPD Flu Batuk Ini juga sangat jadi potensi teman-teman Menjadi penyakit di bulan ini Harus tingkatkan kewaspadaan ya Karena memang Aku lihat di akhir bulan ini Itu tuh Komponen airnya itu merata teman-teman Dan banyak sekali Yes Arahnya memang dari Dari arah wetan teman-teman Airnya akan mengarah ke sini Arah akan mengarah ke Jakarta Sampai ketemu ke Kulon Sampai pertengahan Maret Jadi harus tingkatkan kewaspadaannya Jaga kesehatannya Imun tubuh ya Penyakit radang Itu juga akan lari ke situ Jadi Hawa yang kita rasakan tuh Walaupun dingin Bisa tiba-tiba kita ngerasa panas Terus kita minum sesuatu Yang terlalu dipaksa Sehingga akan jadi musibah Buat penyakit ibu kita ya Larinya masih yang berbau dengan air Penyakit yang berbau dengan air Harus hati-hati ya teman-teman ya Misalnya simpelnya kayak Punya cacar air Atau punya Apa namanya tuh Yang di kaki Ya Itu juga harus waspada Jadi Kurang-kurangi Menjauhi air Kemudian musibah Ataupun penyakit yang Berhubungan dengan air Juga kita harus tingkatkan Untuk kewaspadaannya Jadi Anti nyamuk Misalnya Biar kita terhindari di PD ya Intinya jaga kebersihan juga 3M jangan lupa Harus diutamakan ya Karena musim penghujan juga Dan memang dari angkanya Aku melihat potensinya itu Ya dari kesehatannya memang itu Akan banyak orang mengalami stres juga Di Apa namanya Di akhir Februari Sampai pertengahan Maret Di balik angka 22 Sebetulnya ada banyak kegagalan Yang diseterpa Oleh teman-teman Yang punya tanggal lahir Tidak ganjil semua Tidak genap semua Teman-teman akan mengalami Beberapa hal yang memang Ya oke Ini satu titik di mana Kita bisa saja mendapatkan Sesuatu yang lebih baik Tapi Ada titik lain yang juga Mengalami kegagalan yang lebih besar Jadi kita harus hati-hati Ya Makanya saya bilang Kalau mau investasi Betul-betul duit yang sisa Kalau yang gak sisa jangan Misalnya jangan nekat Tiba-tiba minjemin duit ke orang Atau investasi Dari uang yang memang Itu modal kita Dengan alasan kasihan lah Dengan alasan investasi Dengan alasan nekat Jangan dulu dah Kalau untuk sampai Maret Jangan dulu ya Ditahan dulu ya Karena sangat akan memungkinkan Kalau jenengan akan stres Akan kehilangan Apa yang jenengan Akan tuju Di 2023 ini Memang gak sedikit lebih Apa Di bulan-bulan genap Akan sedikit lebih licin Ya Lebih hati-hati ya teman-teman ya Baik kesehatan Keuangan harus hati-hati Percintaan bagus Mulai menanam Oke usaha aku tambahin sedikit ya Mulai nanam sesuatu Juga boleh Mulai Membuka usaha perkebunan Mulai dagang Tapi dagang yang berbau dengan air Atau ada tumbuhannya Tapi ada faktor airnya Juga boleh Beberapa hal yang berbau Dengan basah Ini juga sangat mungkin Bisa dibuka Mulai dari 2022 Tanggal 22 ini Juga bagus Ya dimulai dari sekarang Juga gak apa-apa Atau kalau misalnya Sudah 22 ini Belum buka Ambil tanggal-tanggal genap Di akhir bulan Itu tanggal bagus Ya Kemudian hal lain Yang bisa Mas Tulus Sampaikan di segi terakhir Tadi sudah Bercintaan Kemudian keuangan Kesehatan Nah dari segi musim Bahas sendiri Mas Tulus Ingin menyampaikan apa Yes disini Komponen cenderung Mengecil adalah Angin Tapi komponen yang Membesar Di balik 2023 Di bulan Februari Ini cenderung Air yang membesar Teman-teman Angin mengecil Kemudian airnya membesar Walaupun yang aku lihat Yes masih sama Seperti yang sebelumnya Ada beberapa komponen Yang aku lihat Disini tidak terjadi Cukup lama Dengan kadar yang Sangat besar banget Tidak Standar-standar aja Ya standar-standar aja Tapi ya Kalau memang ini Ada Yes ada potensinya Menjadi besar Ketika dia sudah Di tanggal-tanggal genap Tanggal-tanggal genap Di akhir bulan Februari Sampai pertengahan Maret Ini ada potensi air Yang cukup banyak Nah sayangnya adalah Arah yang saya lihat Itu mengarahnya Dari sebelah wetan Teman-teman Jadi wetan Ngarah ke kulon Jadi nanti Dari daerah Sebelah timur Indonesia Menuju ke barat Terus ke sini Arahnya sampai ke Jakarta Sampai ke kulon Kemudian lari ke Sumatera Ini Ini perjalanan yang aku lihat Dari air yang cukup berbahaya Teman-teman Akan jadi musibah besar Mas Tulu Sangat ada potensi Menjadi musibah besar Jadi harus tingkatkan Kewaspadaannya Harus hati-hati Ada potensi musibah besar Yang terpampang Di matanya Mas Tulu Terkait dengan yang namanya Air Jadi nanti itu Misalnya gini Di sini kena air Nanti anginnya hilang Tiba-tiba anginnya mengecil Hajar air Baru airnya lepas Angin masuk lagi Jadi Angin masih jadi potensi Yang kuat di 2023 Mas Tulu Lihat ada potensi Angin yang kuat di 2023 Kekeringan Dan juga angin yang kencang Ini juga sangat ada potensi Tetapi Untuk saat ini Akhir Februari Sampai di pertengahan Maret Aku masih melihat potensi Yang namanya Air yang cukup melimpah Menjadi titik musibah Hati-hati ya teman-teman ya Melimpahnya ini Dari kanan Kiri Atas Dan juga bawah Hati-hati ya Jadi dari hujan kencang Dari laut juga sama Meluap Ada tanggul-tanggul yang jebol Itu sangat-sangat mungkin Dan arahnya itu Kalau mulai tanggal 22 ini Yang aku lihat Arahnya dari wetan Menuju ke kita Menuju ke kulon Harus tingkatkan Kewaspadaannya Hati-hati Yang sudah jadi Langganan banjir Kayak saya Kayak rumah saya Sudah langganan banjir Kita harus persiapkan diri kita Intinya itu Pesan yang berbau dengan tanah Masih sepi sekali Di tahun ini Akhir bulan Masih aman-aman Soal pertanahan Sepertinya masih sedikit Lebih bagus lah Lebih 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 kondusif Tapi untuk air Ini juga ada potensi Walaupun terjadinya tidak lama Yes memang Biasanya kan musim Air itu Musibahnya lama Tapi ini gak akan lama Sebentar semua Katakan amin saudara aku Amin Jadi semuanya berjalan dengan baik Sesuai dengan yang kita harapkan Amin Ya Allah Semoga Allah pilih saya Dan juga jadikan Untuk dihindarkan dari virus Penyakit bala dan juga musibah Amin Ya Allah Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus bahas Terkait dengan angka 22 Semoga jadi Nambah popesan Sekali lagi Atau kehokian Bali Bagi teman-teman Bagi teman-teman ini Hanya orang-orang tertentu Tetapi kalau teman-teman yang akan Merasa tergelincir Juga ada potensi Jadi untungnya besar Potensi tergelincirnya juga besar Jadi harus hati-hati Intinya disitu Oke Semoga manfaat video hari ini Ya Mas Tulus doakan yang sedang sakit Atau sedang didiagnosa dokter Karena punya penyakit Ini penyakit itu Semoga segera Allah berikan jalan keluar Untuk segera sembuh dari sakitnya Amin Yang rezekinya lagi seret Semoga dilancarkan sama Allah Amin Yang punya masalah Cepat selesai Yang punya hutang pihutang Semoga dibukakan pintu rezeki yang luas Bisa segera bayar hutang Biar cepat lunas Amin Ya Allah Yang belum kerja Cepat kerja Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Amin Ya Allah Untuk yang sedang punya momongan Semoga segera punya momongan Untuk yang pengen punya jodoh Semoga cepat ketemu dengan jodohnya Amin Untuk yang sedang punya hajat Pengen jual harta warisan keluarga Demi kedamaian bersama Semoga segera Allah kabul Amin Yang lagi punya usaha Yang mau niat usaha Yang mau niat punya rumah Pengen punya mobil Ngangkat rajat keluarga Pokoknya doa-doa terbaik Hajat-hajat terbaik Semoga segera Allah kabul Amin Semoga yang dagang Yang lancar Yang punya usaha Apapun usahanya Dilancarkan sama Allah ya Dimudahkan segala urusannya Amin Semoga Allah pilih Dan juga jadikan semua Untuk dihindarkan dari virus Penyakit bala Dan juga musibah Amin Ya Allah Matur sembanduan teman-teman Ini durasinya di angka 28 menit ya Biasanya kalau live itu Bisa sampai di 40 atau 60 menit Jadi lebih efisien Bikin seperti ini Supaya tidak terlalu panjang durasinya Oke Mas Tulus minta maaf Kalau misalnya ada yang saya sampaikan Terlalu kasar Atau mungkin menyinggung perasaan Teman-teman semua Aku berharap ada manfaat Dari video yang aku sampaikan Gak ada guru disini Kita sama-sama belajar Jedengan jadi berkat Jedengan jadi berkat buat saya Saya jadi berkat buat jedengan Sama-sama berkati satu sama lain ya Jangan lupa jadi berkat Untuk sama siapapun itu Dan jangan lupa untuk berbuat baik Kepada siapapun Semoga semua makhluk berbahagia Mas Tulus mohon pamit undur diri Selamat pagi Siang sering dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Tersebutan-teman Jangan lupa like, komen, subscribe ya Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like, komen Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Terima kasih sudah menonton